Baru-baru ini, kita dihebohkan dengan kasus carok maung di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Yang dilakukan oleh Hasan Tanjung alias Hasan Busri. Sosok Najahri, salah satu korba tak lepas dari perhatian peristiwa carok maung yang terjadi di Dewan RM Al-Madani, Desa Bumi Anya, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tersebut. Awalnya gegarama Tanjar dan kawan-kawan yang naik motor, dengan lampu menyorot mata Hasan Busri. Tak hanya itu saja, motor yang dikendarai Matanjar dan kawan-kawan, membuat Hasan terusit karena terlalu kencang, melintas di depannya. Matanjar yang tak terima ditegur oleh Hasan, pun mendatanginya, meluda dan memukul kepala. Bahkan Materdam, adik Matanjar, sempat mengeluarkan celurit dan ditahan oleh Hasan. Setelahnya Matanjar menantang duel dan diiyakan oleh Hasan, dengan kembali ke rumah ajak adiknya, dan ambil celurit. Tak lama kejadian sekitar 18 WEB terjadi, begitu cepat. Pelaku dan korban kejar-kejaran, dan berakhir dengan empat nyawa melayak. Di momen tersebut, Matajar Materdam, Najahri dan Hafidh, meninggal dunia tak bernyawa lagi. Najahri merupakan salah satu korban, meninggal dunia dalam kejadian. Nas carok mau tersebut, Najahri sendiri merupakan anak didik dari Materdam, yang dikenal sebagai guru silat ternama. Sayang di momen carok tersebut, Najahri yang membantu dua guru silatnya, justru turut meregang nyawa. Perkuak di poros bangkalan, bahwa Matanjar dan Hasan Dusri, hanya sekedar kenal saja, tak ada dendam masa lalu. Bahkan Hasan, mengaku hanya, sekedar kenal dan tahu saja dengan sosok korban. Matanjar kami kenal-kenal biasa, dendam gak-gak, tapi tahu saja, kata Hasan. Itu tadi nasib malam, Najahri yang temani, guru silat malah meregang nyawa di tangan Hasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!